Oke Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri kampanye dengan tajuk Tabrak Prof di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin malam 5 Februari Dalam acara yang dihadiri oleh banyak mahasiswa itu Mahfud MD menyerukan kebebasan berpendapat dan berekspresi yang menurutnya menjelang digelarnya pemilu justru semakin ditekan Mahfud MD mencontohkan adanya intimidasi di lingkungan akademisi terkait imbas dari pernyataan sikap beberapa rektor dan guru besar yang mengkritisi ketidaknetralan Presiden dalam pemilu 2024 Mahfud mengaku mendapat laporan dari beberapa rektor yang dipaksa membuat pernyataan yang isinya mengangkat prestasi Presiden selama menjabat Menurut Mahfud MD, hal ini akan memecah belah kampus dengan masyarakat dan juga kebebasan membar akademik yang seharusnya dihormati bukan dikebiri Menurut saya itu kurang sehat Membuat tandingan-tandingan itu memecah belah masyarakat dan memecah belah kampus juga Oleh sebab itu menurut saya kebebasan akademik kebebasan membar akademik itu harus tetap dihormati Karena seotoriter zaman Pak Harto pun kebebasan akademik dan kebebasan membar akademik itu relatif masih cukup didengarkan dan relatif masih berubah Mahfud MD yang juga guru besar ilmu tata negara dalam acara Tabrak Prof ini mengomentari Ketua KPU yang melanggar kode etik Menurutnya, kesalahan Ketua KPU merupakan pelanggaran etik yang berat yang tidak berkonsultasi dengan DPR RI Dari Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan Dari Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta